Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim SPD MT, Kepala Sekolah SMK Negeri Enam Kendal, untuk menyampaikan rencana aksi SMK Negeri Enam Kendal sebagai SMK Pusat Keunggulan. Visi dan misi. Visi, menghasilkan lulusan yang mandiri, profesional, dan berjiwa wira usaha dalam bidang agribisnis pengolahan hasil pertanian. Misi, mendidik dan melatih peserta didik, menjadi manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia, peduli dan berwawasan lingkungan. Analisis kondisi sekolah. Lokasi sekolah sangat strategis di Jalan Raya Paraan Soekarujo. Jumlah peserta didik, 817 siswa. Siswa APHP, 205. Kemudian guru APHP, 7 orang. Bersertifikat pendidik, 5 orang. Bersertifikat IN, 1 orang. Bersertifikat Upskilling, 1 orang. Bersertifikat Asesor, 1 orang. Serta mempunyai kelas industri, Yvon Bagri kelas program. Rencana jangka menengah. Satu, bekerja sama dengan ST Bagri Yogyakarta dan PT Triana Bagri Semarang dalam hal peningkatan kompetensi peserta didik dan guru. Dua, pengembangan produk kreatif kewirausahaan melalui digital marketing. Kemudian yang ketiga, mentargetkan peserta didik tamatan berwirausaha sebanyak 25%. Kompetensi keahlian yang kita usulkan adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP. Lini masa. Tahun pertama, sinkronisasi kurikulum dengan industri, pengembangan laboratorium praktek. Kemudian tahun kedua, peningkatan jiwa keperiksaan siswa, bekerja sama dengan industri yang relevan dengan kompetensi keahlian. Tahun ketiga, pengembangan ruang praktek siswa agar sesuai dengan industri, kemudian pemanggangan guru produktif di industri. Tahun keempat, mentargetkan 25% tamatan berwirausaha dan 100% tamatan bekerja di dunia usaha yang relevan. Sumber pembiayaan untuk pencapaian reaksi ini, rencana aksi ini yaitu 1. BOS, 2. BOP, 3. APBN, Komite Sekolah, dan Industri. Target peningkatan jumlah lulusan yaitu bekerja 60%, berwirausaha 25%, dan sisanya adalah melanjutkan studi. Mitra dunia kerja. Dukungan dari pemerintah yaitu 1. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta dukungan dari Komite Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.